Setelah total dari modifikasi semua, pada bagian ini modifikasinya telah selesai untuk proses bentuknya kita memasuki ke tahap pendempulan. Pada tahap pendempulan ini sendiri memang sudah tidak terlalu sulit karena dari bentuknya dan juga untuk dari kelurusan dari pembuatan tulang-tulangnya itu sudah cukup maksimal sehingga pendempulan hanya menghaluskan saja bagian-bagian yang kurang rapi sehingga pada bagian pendempulan sendiri juga tidak terlalu tebal. Setelah pembuatan dari si produk headlamp ini sudah selesai tentunya kita harus memasuki pembuatan ke setting ke projektor yang dimana projektor ini biasanya dari originalnya sendiri memang menggunakan basis 2,5 in kita juga samakan untuk pembuatan ini kita menggunakan projektor 2,5 in dan juga untuk hasilnya ini sudah selesai dan settingan sinarnya juga sudah selesai. Nah ini bisa dikatakan cukup bagus dan cukup rapi. Kita lihat untuk ke bagian dalamnya. Nah pada bagian lampu senja memang kita gunakan LED yang dimana memang dari bentuk aslinya juga menggunakan LED jadi kita mengikuti untuk konsep dari originalnya menggunakan LED pada ketiga bagian kiri, kanan, dan tengah dan juga konsep aslinya memang menggunakan projektor kita juga menggunakan projektor di sini sehingga bentuk dan juga konsepnya bisa menyerupai dan juga bisa maksimal. Uniknya dari si kendaraan ini selain lampu depan kita juga memproduksi untuk pembuatan lampu belakang yang dimana kalau untuk lampu belakang ini kita menggunakan sistem custom juga yang dimana memang untuk bentuknya kita menggunakan mesin cutting laser yang ada sennya dan juga ada lampu mundurnya itu juga sudah dibuatkan menjadi satu dan juga ini adalah hasilnya setelah kita melakukan beberapa eksperimen dan ini juga untuk pembuatan seperti cover cover dalam, pembuatan dari grafir dalam, dan juga si Mika luar ini kita custom secara handmade dan ini adalah hasilnya yang sudah selesai dan juga sudah terpasang untuk modifikasi dari si kendaraan dirubah menjadi sport car ini sudah selesai dan juga ini kondisinya sudah nyala semua baik dari mesin lampu-lampu interior AC dan lain-lainnya sudah dirapikan semua dan sekarang ini mobil sudah sempurna dan tadi sudah dipakai semua dan juga bisa dikatakan sudah enak untuk pemakaiannya seperti kayak posisi polisi tidur belokan ataupun di jalan raya ini sudah mantep banget dan sudah selesai yang tadinya modifikasi ini memang sebelumnya kita lakukan cukup lama berbulan-bulan yang pertama-tama kita harus merubah total body setelah kita rubah total body semua baru kita lakukan pembuatan dari kaca-kaca depan samping belakang nah kemudian setelah kita buat kaca-kaca dan juga yang paling sulit disini adalah pemotongan atap pembuatan pilar sehingga mobil ini menjadi ceper menjadi pendek dan juga pembuatan dari si kaca frameless di kaca frameless itu memang untuk pembuatannya dan settingnya tidak mudah karena terkadang kalau kita buat terkadang juga mengalami bentuknya ataupun presisinya kurang maksimal jadi kadang-kadang masih diulang untuk pembuatannya nah dan itu juga sekarang sudah perfect sudah bagus dan pada bagasi belakang juga kita merubah total yang tadinya mobil biasa kita rubah menjadi mobil quad yang dimana kondisi bagasi yuk kita rubah total dan tentunya perubahan pada lampu depan lampu belakang dan juga untuk dari keseluruhan body ini untuk modifikasi kita yang satu ini memang bisa dikatakan cukup ekstrim karena kalau untuk dari biasa modifikasi mobil biasanya banyakan perubahan pada body kit dan juga perubahan pada warna yang ini kita merubah untuk dari total modifikasi perubahan body dan juga perubahan atap kita juga sudah dirubah semua untuk atapnya sehingga kalau dari si atapnya sendiri sekarang sudah pendek posisinya layaknya kayak mobil sport hanya sedada dan juga untuk pembuatan di bagasi belakang juga bisa dikatakan cukup sulit dan yang paling sulit memang ada di finishing untuk pengecatan kerapihan dan lain-lain memang ini perlu dibuat semaksimal mungkin supaya bisa terlihat rapi dan bisa terlihat bagus selain melakukan perubahan pada bagian depan bagian samping atap nah bagian bagasi ini juga yang bisa dikatakan cukup sulit karena untuk perubahan pada bagasi seperti ini kita harus memotong semua dan kita harus panjangkan ke depan dari pembuatan rangka pembuatan engsel terus dari itu part by partnya kita mesti perhatikan dan juga untuk dari si hidrolik engsel dan lain-lain itu juga memang harus diperhatikan part by partnya sehingga hasilnya bisa bagus dan bisa maksimal dan juga ini juga sudah kita kerjakan sudah oke dan juga sudah bagus untuk pembuatannya dan kita juga sudah coba untuk jalan dan ternyata cukup baik untuk si modifikasinya sehingga tidak terlalu mengalami kedala disaat kita melakukan tes driveran ini